Penolakan pemberlakuan larangan alat tangkap cantrang juga dilakukan ribuan nelayan di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Di kota Probolinggo, mereka berunjuk rasa di kantor DPRD. Sedangkan nelayan di Lamong menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Nusantara, Brondong. Ratusan nelayan kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar unjuk rasa di alaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Setempat. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, mereka menuntut agar pemerintah mencabut pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Menurut mereka, alat tangkap cantrang tidak merusak ekosistem laut. Dan tidak hanya itu, larangan penggunaan cantrang juga dinilai menyengsarakan nasib para nelayan dan akan menambah banyak pengangguran. Untuk menyampaikan aspirasi kita, tiga hal. Pertama, kita menuntut untuk kita bisa melaut. Telayan cantrang bisa melaut. Kemudian yang kedua, kita minta pelegalan cantrang, alat tangkap cantrang. Karena tidak ada alasan lagi buat siapapun, termasuk Menteri Susi untuk melarang kita. Karena hasil dari berbagai penelitian itu menyebutkan bahwa cantrang adalah alat tangkap yang lama lingkungan. Yang ketiga, kita meminta kepada Bapak Presiden untuk memerintahkan seluruh penegak hukum di laut untuk tidak menangkapi para nelayan yang pergi melaut. Sementara itu, lebih dari 3.000 nelayan pantai Utara Lamongan melakukan aksi Long March dari tempat pelelangan ikan berondong menuju Pelabuhan Nusantara Berondong. Selain menimbulkan kemacetan, peserta aksi unjuk rasa ini juga sempat bersi tegang dengan petugas kepolisian yang mengamankan aksi. Keributan ini terjadi saat para nelayan hendak membawa masuk peranda mayat ke dalam Pelabuhan Nusantara Berondong. Beberapa nelayan yang berusaha masuk dihalangi petugas hingga terjadi aksi saling dorong. Kebijakan larangan alat tangkap cantrang yang kembali diberlakukan dinilai sangat merugikan bagi para nelayan dan masyarakat pesisir pantai Utara secara luas. Berhentinya aktivitas melaut nelayan cantrang menyebabkan jumlah pengangguran semakin bertambah. Para nelayan berharap pemerintah pusat mengabulkan tuntutan mereka sehingga keberlangsungan hidup mereka bisa terus berlanjut. Dari Jawa Timur, Hana Purwadi dan Abdul Wahid, AINews, memberitakan.